kamu ayupi? ayupi apa? kedokteran kedokteran ayupi? serius? ayupi kena berapa bro? ayupi itu cuma satu golongan ya itu 45 45 satu semester? iya 45 satu semester aku punya rekomendasi bagi kalian yang ingin belajar secara online dan gratis tinggal buka aja anakademi.com terus cari dana bersadewa disini aku udah niapin beberapa materi untuk kalian bisa pelajari buat materi masuk perguruan tinggi lalu abis itu kalian bisa juga belajar bareng aku secara live tinggal klik aja plus dan cari ujian terus di basis komputer cari nama aku dan kalian bisa dapatkan les gratis bareng aku jadi ayo kita belajar bareng untuk dapetin perguruan tinggi yang kita cita-citakan kembali lagi dengan aku disini dana inggrisadewa dan sekarang aku lagi ada di depan grahasa berapa mana dan ini tanggal 9 dati penutupan PPSMB UGM jadi aku mau tanya sama temen-temen yang ada di UGM kira-kira mabah-mabah ini ada pesen-pesen ga buat temen-temen yang mau masuk UGM lagi oke langsung aja kita kepoin kepada temen-temen yang jadi Gajah Mada Muda tahun 2019 oke jadi sekarang udah sama temen-temen ga Mada nah kalian dari Gugus apa nih? Gugus apa nih? Nonton Nagoro 1 Oke Fakulta Nagoro 1 berarti kalian di Fakultas apa? Dari Fakultas apa? Kalian dari Gugus apa? Gurbacaraka 3 Gurbacaraka 3 Gurbacaraka dan asal kalian mana? Satu daerah? Gak beda Kamu Jogja kamu? Aku Semarang Oh Semarang Oke Isok Oke jadi sekarang udah sama temen-temen dari? Hai Halo Gugus apa? Saya dari Gugus Kemenjani Sun Joto Kita di apa Cup? Kita dari Perbacaraka 9 Sekarang udah sama Panitia nih apa nih pink? Apa sih ini pink atau ungu atau apa nih? Ini Corsa Iya iya warnanya Kita warna pink tahun ini Pink Dusty pink Oke Pink kalian satu ini satu kelas Iya kita satu Gugus ke Panitiaan Satu Gugus ke Parco Gugus ke Parco Oke sekarang udah sama temen-temen dari Gamada Dan ini Panitia apa ini? Panitia DDD 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 bagian apa kamu? Aku DDD subdivisi dokumentasi sama kayak Ya temen-temen Dokumentasinya oke Kamu gede juga gak? Enggak dulu beda Tahun lalu kan dibagi dua Sekarang enggak DDD juga kantong Iya DDD Oke sekarang udah sama temen-temen dari Gugus apa nih? Taduna 2 Oh beda-beda? Iya Jadi gini aku mau tanya sama kalian nih Menurut kalian PSMB ini gimana nih? Teru banget parah Keren Tapi perlu persiapan Iya sih Oke Terus Aku mau tanya nih Rasanya masuk UGM tuh kayak apa kalian? Kalau menurut kalian Menurut apa nih? Rasanya masuk UGM tuh? Bangka banget dong Ya bangka banget pastinya Karena perjuangan kita setelah ini akhirnya terbayar Kira-kira kita We are in UGM right now Sejarah loka dalam sekolahku 3 tahun baru aku yang masuk UGM Serius? Kamu dari mana? Dari Mantigangawi Mantigangawi nih temen-temennya Dari Mantigangawi Menurut kalian PPSMB tahun ini gimana? Kalau menurutku PPSMB tahun ini berkesan banget Soalnya kopasnya cantik-cantik Mantep Kopasnya tuh Terus gimana? Kalau menurut kamu? Kalau menurutku PPSMB ini seru gak? Terus abis itu juga mendidik banget Terus abis itu juga melatih kita jadi mahasiswa tangguh Oke Menurut kalian PPSMB tahun ini gimana? Seru banget Seru banget Kakak-kakaknya asik Asik ya? Terus kalian ditindas gitu gak sih? Gak, gak ada Gak ada Gak ada marah sama sekali gak? Gak ada? Makan enak juga Makan enak Kamu di... Apa kamu makulkan sama kamu? Kedokteran hewan Kedokteran semua ya? Ini Makanan-makanan menurut kalian nih Makanan-makanan di PPSMB itu kayak apa? Enak? Enak banget Apalagi kalau dapet di SKKMK Iya Kamu-kamu kalamin juga? Empat sehat, lima sepur Iya Ada lima sepur yang ada susunya berarti? Gak ada sih Empat sehat Oke Menurut kalian PPSMB tahun ini gimana? Sebagai panitian nih? Kopas nih gak nih? Luar biasa PPSMB tahun ini Memberikan kesan yang sangat-sangat Terutama tadi begitu formasi Itu ada 10 formasi yang membuat terharu Bahkan Banyak sekali bukan hanya saya Dan teman-teman di PPSMB itu menangis Kalian masuk di sini jalur apa? Kalau aku sendiri Aku SNMPTN SNM, kamu apa? SNM SNM? Ya Ya sedikit-sedikit Gampang sedikit-sedikit susah Karena kalian gak ikut tes ya? Iya Terus kalian punya tips gak buat SNMPTN nih? Hmm Kalau aku sendiri jujur kalian harus punya target dulu mas Gitu Dari awal kelas 7 ya Mas UGM gampang susah? Susah-susah gampang Tergantung niatnya semuanya Tapi menurut kalian Gampang susah? Ya Lumayan Oke oke Gue seorang itu ya suka merendah gitu Kamu tanya nih SBM nih Masuk UGM kalian pilihan berapa? Pilihan pertama dong Rata-rata pilihan pertama ya Masuk UGM gampang susah? Susah-susah gampang Kenapa susah-susah gampang dari tadi? Ya Soalnya susah-susahnya itu kan UGM Peminatnya paling banyak Dan itu terbaik se-Indonesia Apalagi Tiktrope Top 3 Indonesia Oke Tapi Peminat paling banyak kan UB Ayo 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 Mas favorit pak Oke oke Maksudnya kan gamada-gamada Punya kertas-kertas gitu kan ya Iya iya Kalian punya gak? Coba keluarin Ini Oke oke Dari kamu dulu nih Bapak ibu anakmu di UGM Emang Gimana Sebangga itu Di UGM atau gimana? Iya Pasti bangga banget Soalnya UGM kan Universitas terbaik di Indonesia Siap 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 Kamu nih gimana? Gimana nih? Bentar Kelihatan gak? Oke oke We are in Disney Maksudnya gimana nih? 500 berapa? 500 500 Gimana nih maksudnya nih? Dia LDR Eh eh Aku aku potain Nih 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 Wait 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 We are in Disney Amu ini ya LDR ya berarti Mantu idaman itu anak tekniku game Kenapa gitu? Jelasin Jelasin Kenapa gitu? Karena anak teknik itu cowok banget Berarti yang kata ini gak cocok banget Iya Gimana ya? Pokoknya cowok banget Pokoknya mantu idaman ya Yoi Kamu nih 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 Maafin aku Unair dan Undip Aku pilih UGM Kenapa? Kamu ada sakit hati dengan mereka atau gimana? Enggak Aku keterima di Unair dan Undip Dan juga keterima di UGM Tapi aku milih UGM Kenapa tuh? Eh berarti kamu makan kursinya orang lain dong Eh gimana tuh? Tanggung jawab tuh eh Gimana 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 Kenapa milih UGM? Karena of course UGM adalah kampus terbaik di Indonesia Dan juga disini saat meyakinkan banget buat gue Buat bisa berkembang disini Oke sip sip Nih kamu nih Bun ya Oke bunda dan ayah Anak keduamu udah di UGM Emang anak pertamanya dimana? Kakaknya dimana? Jadi kami bertiga bersaudara Abang saya juga di UGM Jumlah Pertanian Dan saya anak keduanya Di Vokasi UGM Kamu kelas berapa sekarang? SMP SMP Mau masuk UGM juga? Ya rencana iya Pekan baru Perawang Gile Pekan baru ya Alasan kalian masuk UGM itu apa sih sebenernya? Uniknya bagus kenapa enggak Oke Terus? Disuruh Enggak gak gak Enggak Ya karena Uni favorit ya Oke Kalian masuk dalam apa sih? Aku inter SBM Oh Terus alasan kalian masuk UGM lagi apa? Apa? Alasan aku masuk UGM karena aku kelas internasional Aku IUP Disini aku pengen ngambil jalur yang beda dari yang lainnya Jadi bisa ningkatin networking sama relasi buat nanti Oke aku mau tanya nih untuk IUP Ada yang IUP lagi? Gak ada Udah IUP sendiri nih Nah kalo IUP komunikasi ini berapa nih? 25 25 Jiwa miskinku teriak Gila Lalu kebeten Lalu kebeten Kamu IUP? Iya IUP IUP apa? Kedokteran Dokteran? IUP? Serius? Iya FK ke dokterannya? Iya IUP IUP kena berapa bro? Tak jawab nih Boleh boleh jawab Buat informasi IUP itu cuma satu golongan ya Itu 45 45 satu semester? Iya 45 satu semester Keren ya Oke Oke Bedanya kuliah sama sekolah apa yang kamu rasain? Menurutku lebih tanggung jawab aja sih Gambahnya lebih berat Ya karena ada jadwal-jadwal yang berbeda banget sama sekolah Yang kalo sekolah kita bakalan diatur Kalo kuliah kita harus bertanggung jawab atas Oke Menurut kamu nih ya Pesan buat temen-temen besok Kenapa harus daftar panitia BPSMB? Dan akan rugi sama sekali Karena banyak banget trainingnya Terus habis itu nambah relasi temen-temen Terus habis itu Ya pokoknya improve skillnya habis-habisan Kalo di DDD Tentunya kayak Mas Danang dong Ini DDD tahun 2018 ya Kalo kalian DDDD siap aja hitam Udah itu Tapi kalo kalian jadi kopas Kalian akan merasakan kekeluargaan pertama Ya Udah lama besok bakal jadi Sarjana Icebreaking temen-temen Sarjana Icebreaking Kerjanya Yale-Yale Apalagi Kita Roleplay Oke Mungkin bisa sekali Loh 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 Tolong Dikondisikan Oke mungkin satu dialog Atau Icebreaking buat temen-temen Yang disitu Waduh apa ya Simpel aja Satu kali tembak Oke Siapa yang mimpin nih? Situlah Oke Satu kali tembak Jus'a Dua kali tembak Jus'a Jus'a Berkali-kali tembak Jus'a 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 Kalian punya pesen-pesen buat adik-adik kalian gak yang mau berjuang masuk UGM? Oke aku duluan Untuk adik-adik yang mau masuk UGM Kalian semua harus semangat Kalian semua harus rajin belajar Bangkain orang tua dan buktikan kalau kalian bisa Kami tunggu di UGM 2020 Siap Siap Kalau aku harus semangat Jangan patah menyerah dan percaya diri Oke Kunciku Fokus dan lampaui batasan diri kalian Saya tunggu di PPSEB 2020 Terus Kalian punya pesen gak sama temen-temen yang mau masuk UGM tahun depan? Belajar terus Jangan sampai nyesel kalau tahun depan gak bisa masuk UGM Oke Thank you banget temen-temen udah bantu dah Bersama kami PPSEB 2020 Oke Begitu tadi temen-temen opini dari anak-anak gajah mada muda yang ada di UGM Jadi Terus pantengin video ini Dan terus pantengin channel ini Dan jangan lupa Like, Comment, And Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih